Halo saham mania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan properti yang keuangnya itu bisa dibilang yang sangat sehat ya, padahal sebenarnya kadang-kadang kita melihat perusahaan properti itu kan kadang-kadang hutangnya besar lalu cuanya juga gak terlalu gede di tengah-tengah krisis seperti sekarang tapi perusahaan yang satu ini yang direquest oleh teman-teman kita mampu mematakan penilaian kita itu ya, mereka malah mencatatkan laba yang luar biasa, valuasinya menarik dan juga mereka memberikan keuangan yang sangat sehat wow, ini sangat luar biasa ya, langsung aja kita kenalan dengan perusahaan properti yang satu ini yang direquest oleh teman-teman kita, Perdana Gapura Prima TBK dengan kode emiten GPRA hari ini mereka juga ada naik sampai 4% meskipun harga sahamnya baru 100 rupiah per lembar saham, tapi jangan lihat itu dulu kita lihat bagaimana ke fundamental perusahaan properti yang satu ini kita mulai dari berita-berita mereka yang ada di dalam nama perusahaan mereka sih juga sangat positif ya mencatatkan laba dan juga laba bersih yang gede banget kita langsung lihat sejarah dewa perusahaan ini yang udah cukup senior ya jadi mereka didirikan dengan nama PT Perdana Gapura Mas pada tahun 1987 ya nama identitas induk berubah dari PT Perdana Gapura Mas menjadi PT Perdana Gapura Prima ya pada tahun 1959 perusahaan properti ya pengembang propertinya yang memiliki portfolio proyek pengembangan kawasan hunian dan komersial untuk segmen pasar menengah dan ke atas ya nah jadi memang setup properti itu memang menengah ke atas karena memang harganya cukup mahal ya kita akan lihat beberapa proyek-proyek mereka ada apa aja ada di sebelah sini ada perumahan saya udah coba cek harga-harganya juga memang sangat cukup tinggi juga ya ada yang juga di bawah 1M seperti perumahan ini Metro Ciregonnya 410 juta rupiah ini sih mungkin buat keluarga kecil sih masih oke ya tapi kalau mau butuh yang lebih besar harus pemeru go kocek lebih dalam lagi seperti ini ya ada banyak ada banyak banget propertinya mereka tekuni ya ada apartemen ada kondom monium hotel atau kondotel ya lalu ada juga hotel juga masih ada juga bahkan kiosk juga ada ofis perumahan Ruko Vila ya biasanya kalau mau yang pengusaha sih biasanya carinya Ruko sih ya rumah dan toko jadi bisa dipakai untuk berbisnis sekalian menjadi tempat tinggal ini harganya ya mirip-mirip 1M ke atas jadi memang menengah ke atas ya belum yang paling premium tapi masih cukup harus melogo kocek tetapi mereka dapat mendapatkan costumer mereka mendapatkan mendapatkan pembeli di harga-harga ini karena memang sektor-sektor menengah ke atas itu memang cukup banyak di Indonesia ya jadi mungkin itulah kenapa mereka dapat mendapatkan cuan sehingga mereka mampu bertahan di tengah-tengah krisis seperti sekarang jadi untuk prospenya bagaimana GPRA ini bagi saya sih seperti biasa sektor properti itu memang cukup berisiko ya tapi GPRA ini memang sangat jago banget jadi standar-standar aja deh selanjutnya kita akan lihat pemegang saham porsi publik itu 21% ini aman lalu ada abadi muti gunaris tadi memegang 63% kalau kita lihat disini beritanya dikit banget ya jadi langsung kita skip kita masuk ke laporan keuangannya dari pada GPRA ini kita download dulu oh bentar kayaknya webnya error kita masuk lagi lalu kita ketik GPRA oh kayaknya memang lagi error ya website IDX ya baik berarti kita pakai yang RTE bisnis aja karena memang bisa dipercaya sih mereka udah melaporkan di laporan keuangan kuartal ketiga nice dengan fundamental sebagai berikut net profitnya 65 miliar rupiah mendapatkan PR 4,8 kali PWV nya juga murah banget 0,3 kali jadi gak heran kenapa saham ini sangat di diincar-incar ya banyak sekali investor ya saya juga lagi memantau GPRA ini juga bahkan kalau mau investasi kesini sih juga boleh tapi jangan lupa diversifikasi dan memakai uang dingin liquidity nya juga cukup sehat kurang hasilnya 346% nice lalu mereka juga ada bagi dividen ya 2017 2018 2019 2020 oh 2020 gak ada 2 tahun mereka gak bagi dividen mungkin ingin mengamankan kasnya kati ya pergerakan sahamnya ya cenderung masih aman sih gak terlalu naik terlalu tinggi turn over hariannya 6 M lebih jadi udah diatas 1 M ini boleh sih kalau teman-teman mau investasi ke GPRA ini tapi seperti biasa jangan lupa untuk deposifikasi dan memakai uang dingin jadi bagi teman-teman yang request GPRA ini sih oke ya bye semoga video yang satu ini dapat membantu teman-teman saya tutup video kali ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati